Kita akan ke informasi Hakim Mahal dan Negeri Jakarta Selatan telah memfonis seluruh terdakwa pembunuhan Yusua, Ferdi Sambu dan Putri Jantrawati yang diakini menjadi aktor intelektual dijatuhkan hukuman mati dan 20 tahun penjara. Putri sulung Ferdi Sambu dan Putri Jantrawati, Trisha Yunjelika, mengunggah deretan foto mau menostalgia usai kedua orang tuanya dijatuhi fonis maksimal pada sidang Senin lalu. Tisha mengemas sejumlah potret dirinya bersama ayah dan ibunya, lengkap dengan keterangan yang sudah kami terjemahkan, saya akan selamanya bangga menjadi putri kalian berdua. Dalam unggahannya, nampak potret muda Ferdi Sambu dan Putri Jantrawati, lalu momen-momen Tisha bersama kedua orang tuanya, hingga foto Sambu putri bersama anak sambung mereka. Rangkaian foto dengan lebih dari 5.000 impresi ini diunggah Tisha di akun TikToknya, usai kedua orang tuanya dijatuhi fonis maksimal dalam sidang putusan Senin lalu, di mana sang ayah, Ferdi Sambu, difonis mati, sementara sang ibu, Putri Jantrawati, difonis 20 tahun penjara. Fonis mati oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditanggapi oleh pihak keluarga Ferdi Sambu. Pihak keluarga menyatakan keberatan atas fonis tersebut dan meminta berbagai pihak tidak menghakimi secara sepihak terhadap Ferdi Sambu dan Putri Jantrawati. Kami menghormati putusan fonis hakim yang telah memeriksa, menimang dan mengadili perkara ini. Tapi, sedari awal kami juga bingung, mulai dari tuntutan jaksa yang menyimpulkan adanya perselingkuhan. Nah sekarang ada lagi yang baru, bahwa ada motif sakit hati. Saya pikir seharusnya hakim lebih objektif lagi dalam membuat keputusan. Karena ini menyangkut nasib orang. Apalagi fonisnya tidak main-main, Bang Hothman. Ini fonis mati. Pihak keluarga juga berharap tim kuasa hukum mengajukan banding dan meminta majelis hakim di peradilan berikutnya tidak memframing Ferdi Sambu sebagai penjahat.